Yang mudah belum tentu tua, namun yang hidup sudah pasti mati, sedangkan kematian juga pasti diawali dengan sakaratur maul. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Namun Nabi Ibrahim tetap menginginkan, maka melekat maut pun menyuruh beliau untuk memalinkan wajah, setelah itu meminta kembali untuk menghadapnya lagi. Nabi Ibrahim menyaksikan pemandangan yang sungguh mengerikan sekali. Beliau melihat seseorang yang amat besar dan tinggi. Warnanya hitam pekat, rambutnya panjang berdiri, baunya begitu busuk, sementara api keluar dari telinga dan hidungnya. Seketika itu juga, Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika beliau sadar, beliau berkata, jika pada saat kematian tidak ada hukuman lain bagi orang yang pendosa, maka dengan melihatmu dalam wujud itu sudah cukup bagi mereka. Saudara Kufillah, itu baru melihat rupa melekat maut, sudah demikian dahsyat, apalagi rasa sakit dalam proses pencaputan nyawa atau Sakaratul Maun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dermisi, diterangkan Sakaratul Maun itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kematian yang paling ringan itu ibarat pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Ka'am Al-Ahbar mengibaratkan Sakaratul Maun ibarat pohon berduri yang dimasukkan ke dalam perut seseorang. Lalu, seorang laki-laki menarik dengan sekuat-kuatnya sehingga ranting itu pun membawa semua bagian tubuh yang menyangkut padanya dan meninggalkan yang tersisa. Saudaraku seiman, sungguh tak bisa kita bayangkan betapa pedih dan mengerikan sedangkan proses Sakaratul Maun tersebut kadang berbeda. Ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan ada yang begitu lama. Pernahkah kita mengalami sepotong tulang ikan tersangkut di tenggorokan kita yang kadang belum bisa terlepas selama sekian hari? Betapa tidak nyaman dan kita merasa tersiksa. Itu baru tulang ikan saja. Bagaimana dengan Sakaratul Maun? Beragam raut wajah yang tampak pada orang berdosa yang mengalami Sakaratul Maun. Ada yang menyeringai, ada yang terbelalak, dan banyak lagi raut yang mengerikan. Itu disebabkan mereka diperlihatkan di mana tempat mereka kelak di akhirat. Imam Ghazali menerangkan, Demi Allah, seandainya jenazah yang kalian tangisi bisa berbicara sekejap saja. Lalu menerangkan pengalaman Sakaratul Maunnya pada kalian, miscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup? Yang masih diberikan kesempatan untuk bertobat? Kita makan pemberian Allah. Kita gunakan nikmat Allah. Kita injak bumi Allah, namun kita tidak mau menjalankan perintahnya. Padahal kita sudah banyak menyaksikan kematian pada orang lain. Itu baru sekelumit tentang Sakaratul Maun. Belum lagi siksa kubur dan siksa neraka. Semoga uraib sikat ini bisa menambah keimanan kita untuk meraih kematian yang khusnul khatib. Dan mudah-mudahan Allah SWT menghindarkan kita. Dari siksa Sakaratul Maun, asap kubur dan asap neraka. Salalah sejajah TV.